Intro Sebenik 800 atlet pencah silat mengikuti perhelatan kejuaraan pencah silat wali kota Bandung Cup 2019 yang digelar di Gor Bandung 25 hingga 29 September 2019 lalu. Kejuaraan yang diharapkan bisa melahirkan atlet pencah silat potensial untuk level nasional hingga internasional. Ketua Pengcap Ikatan Pencah Silat Indonesia Kota Bandung C.C. Muharam menjelaskan perguruan pencah silat di kota Bandung cukup antusias menyebut pelaksanaan kejuaraan ini. Kejuaraan sendiri dibagi dalam beberapa kategori usia yakni SD kelas 1 sampai kelas 3, SD kelas 4 hingga kelas 6, SMP, SMA, dan U23. Untuk kategori SD dan SMP hanya mempertandingkan kelas tunggal di nomor TGR. Sedangkan di kategori SMA dan U23 mempertandingkan semua kelas di nomor TGR dan Kanding. Pada kejuaraan tahun 2019 ini, Pencah Ipsi Kota Bandung akan memilih pesilat terbaik putra putri dari setiap kategori. Selain itu, juara umum akan mendapatkan uang pembinaan 10 juta rupiah, kemudian peringkat kedua mendapatkan 7,5 juta rupiah dan peringkat ketiga berhak atas uang pembinaan 5 juta rupiah. Yang pertama, perlu informasikan bahwa untuk event kejuaraan Wali Kotakam kali ini, Alhamdulillah antusiasme daripada pengguluan kelihatan pokok sekolah ini cukup bagus, sehingga dalam Wali Kotakam kali ini kurang lebih 800 orang berlanggan untuk mendapatkan yang kebaik di pihak kelasnya masing-masing. Dan tentunya sesuai dengan kelas rapat paritia kemarin, waktu itu juga ada pembatasan jumlah peserta, mengingat kalau seandainya melebihi daripada waktu, jumlah daripada peserta di atas ibu ini bisa melakukan latas hari yang sudah kita lakukan. Tentukan di tahun 25 sampai tahun 29. Anak pun ini pariatif barangkali menyebut masalah kelas, di mana kita juga menghadirkan untuk kategori usia dini, kategori anak-anak yang memang kita ingin melihat kegembiraan mereka, hasil daripada latihan mereka, dan itu tidak menjadi standarisasi bahwa prestasi mereka memang harus 6, 4, 7, 5, 6, 5, 5, 5. Tetapi kita melihat dan kita gunakan sekali lagi, pakai pantai tampan, minima mereka bisa mengalahkan 3 orang, itu insya Allah akan memperoleh alamat dari mas. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6, kelas akan juga berdaftar penyeles, SMP juga di Ligian, SMA juga sesuai dengan kelas yang dipertandingkan di Borda, termasuk dewasa. Dan untuk masing-masing kelas, kita mencoba mereka juga akan kita pilih peserta-peserta terbaik. Kali ini kita juga menyiapkan bagi para pemenang jual umum, ada ruang pembinaan, kelihatannya jual umum 1 itu 10 juta, ada ruang pembinaan, ada ruang pembinaan, ada ruang pembinaan. Sementara dari hasil kejuaraan, Taji Malela Bandung Timur Kota merajai kelompok SD dengan raihan 8 emas, 4 perak dan 3 perunggu. Pada kategori SMP, Taji Malela B6C menjadi jual umum berkat raihan 12 emas, 3 perak dan 3 perunggu. Perguruan Taji Malela B6C juga menjadi jual umum kategori SMA dengan merebut 4 medali emas, 4 perak dan 1 perunggu. Pada kategori dewasa, gelar jual umum diraih PAL program Atlet Andalan Ipsi Kota Bandung dengan 4 emas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!